Polsek Sekupang, Kota Batam berhasil menangkap 6 pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2. Dalam penangkapan ke-6 pelaku tersebut, polisi berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curian dan 3 unit mobil yang digunakan untuk melakukan aksinya. Selain ke-6 pelaku, 1 tersangka lagi hingga saat ini masih dalam pencarian oleh petugas. Kapolres Tabarelang, Kombes Pol Hengki dalam menggelar ekspos penangkapan ke-6 tersangka kasus curan morg yang terjadi selama kurun waktu Oktober hingga November 2018, mengatakan bahwa ke-6 tersangka ini merupakan pelaku curan morg yang terdiri dari 2 kelompok sindikat yang berasal dari Bandar Lampung, Pekanbaru dan Medan. Mereka menetap di sebuah kos-kosan di kawasan kampung Seraya dan melakukan pencurian di Kota Batam dengan dibantu oleh seorang warga Batam sebagai penunjuk jalan. Kapolres Tabarelang juga mengatakan modus yang dilakukan tersangka adalah dengan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan gerindal. Setelah itu kunci dan nomor polisi sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut diganti dengan yang baru lalu dijual dengan kisaran harga 2 juta hingga 2,5 juta rupiah per unitnya. Dari penangkapan yang melakukan percobaan pencurian ini, kita bisa kembangkan terhadap tersangka lainnya. Dari satu unit motor yang kita amankan, kita bisa kembangkan lagi dan bisa kita amankan sebanyak 16 unit sepeda motor dari dua tim atau dua kelompok pelaku kejahatan spesial pencurian kerenan bermotor. Di mana modus mereka melakukan pencurian ini dengan menggunakan mobil, mobil sewaan, dan digunakan di mana mereka akan menyasar kepada sasaran mereka yaitu sepeda motor. Mereka akan bereaksi dengan cepat dengan menggunakan perlengkapan kunci T maupun alat. Kini kenam tersangka dikenakan pasal 363 Juntoh pasal 55 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara atau lebih. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tri Brata TV.